Terima kasih Anda masih menyaksikan The World Tonight. Indonesia International Motor Show atau IIMS di Surabaya tahun ini tidak hanya menyajikan pameran otomotif. Di dalamnya ada Indonesian Custom Bike Expo dan Championship, sebuah kontes dan pameran motor custom buatan anak bangsa. Sebanyak 47 motor custom dari berbagai bengkel di Indonesia, melenggang di Indonesian Custom Bike Expo and Championship dalam Indonesia International Motor Show atau IIMS di Surabaya. Motor-motor custom ini tak sekedar dipamerkan, tapi juga dilombakan dalam lima kategori, yaitu choppy cup, tracker, cafe racer, chopper bober, dan free for all. Tujuannya ingin mendekatkan bengkel rumahan pada industri otomotif, sehingga mereka bisa menjual dagangannya secara langsung. Di Indonesia, hobi memodifikasi motor sebenarnya sudah mulai sejak tahun 2000-an, namun sifatnya masih personal. Dan yang terjadi akhir-akhir ini, dunia otomotif khususnya motor custom terus berkembang. Salah satunya dipicu oleh Presiden Jokowi Dodo dan anaknya, Gibran Raka Buming Raka, yang menggunakan motor custom. Ini akan terus bergulir, sehingga mereka akan berkembang dari industri rumahan, berkembang menjadi sebuah home industri atau industri kreatif yang memberikan kontribusi pada negara. Karena beberapa custom parts yang mereka produksi ini sebenarnya sudah layak untuk di ekspor keluar. Tinggal bagaimana kita menarik minat pembeli untuk datang ke event ini. Di kelas chopper bober ada CB150R Streamline Sinden, yang akan dibeli warga Australia dengan harga cukup fantastis, yaitu Rp120 juta, dari total biaya modifikasi sekitar Rp35 juta. Motor ini terinspirasi dari mobil bober lain pemecah rekor kecepatan darat di padang garam. Bodi belakang terbungkus demi mengejar Streamline, meminimalisir hambatan udara dari depan saat melaju. Ini saya konsepnya, ini sebenarnya bisa dibilang kategori baggarnya Indonesia, chopper bagger Indonesia. Kalau chopper bagger Amerika itu dia belakangnya ada seat, ada boxnya. Karena ini mesinnya sisi kecil, saya nggak kasih boxnya. Bisa termasuk Streamline, jadi konsep aerodinamis. Sementara di kelas Tracker ada Royal Roses, gabungan antara Scrambler dan Tracker, dengan tambahan warna-warna yang terinspirasi dari grup band Guns N'Roses. Motor custom bermesin Royal Enfield 500cc ini, baru pertama kali dikeluarkan setelah dimodifikasi selama 5 bulan, dengan total biaya sekitar Rp150 juta. Rangka belakang sudah di custom, sama roda-roda, sok depan juga sudah di custom, sudah dikasih cakram, juga pakai sok, sok punya R9. Hingga kini belum ada regulasi resmi mengenai motor custom, baik standar suku cadang maupun legalitas untuk mengaspal. Namun kontes ini sudah berupaya mengkampanyekan keamanan motor agar tidak melanggar aturan lalu lintas. Kan Zota Marindora, Surabaya